Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin ide bakulan lagi aku bikin bolu kukus mekar bagian tengahnya aku beri film coklat jadi saat dimakan itu lumer banget bolunya itu empuk banget dan ini cocok banget untuk ide bakulan yuk langsung aja ke cara pembuatannya siapkan bol kemudian masukkan tepung terigu aku gunakan tepung terigu protein rendah lalu tambahkan gula pasir kemudian masukkan 2 butir telur gunakan telur segar jangan pakai telur yang dari kulkas tambahkan vanili bubuk gunakan kualitas yang bagus supaya hasilnya lebih enak kemudian tambahkan susu kental manis dan air soda lalu ini dimixer dengan speed rendah terlebih dahulu cukup sampai tercampur rata aja baru nanti kita masukkan emulsifiernya setelah tercampur rata kemudian masukkan 8 gram emulsifier aku pakai SP lalu mixer kembali dengan speed paling tinggi sampai putih kental dan berjejak aku mixer sekitar 7-10 menit nah kalau sudah putih kental dan berjejak seperti ini sudah cukup kemudian hentikan proses mixernya lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata untuk satu bagian aku mau tambahkan dengan 1 sendok makan pasta coklat kemudian aduk sampai tercampur rata dan satu bagian lagi biarkan putih seperti itu ya kemudian ini mau aku masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini lalu siapkan cetakan bolu kukus yang sudah dilapisi dengan paper cup untuk cetakannya aku pakai diameter atas 6 cm diameter bawah 3 cm dan tinggi 2,5 cm masukkan adonan coklat terlebih dahulu kemudian disusul dengan adonan putih selang-seling sampai memenuhi cetakan nah kalau sudah bagian atasnya mau aku beri garis menggunakan perasan lemon atau perasan jeruk mipis supaya pada saat dikukus mekarnya 4 semua ya ini opsional kalau gak mau juga gak apa-apa kemudian kukus bolu di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan pastikan kukusannya harus sudah benar-benar panas ya lalu kukus selama 15 menit setelah 15 menit dikukus ini kuenya udah jadi dan ini hasilnya cakep mekar banget ya kemudian kukus kembali untuk adonan yang masih mengantri setelah kuenya agak hangat langsung aja keluarkan kue dari cetakan tuh hasilnya cakep banget bagian bawahnya itu gak menciut sama sekali walaupun sudah dingin ini gak akan ciut ataupun keras ya asalkan disimpan di wadah tertutup sekarang aku mau beri filling coklat bagian tengahnya aku mau lubangi dengan sumpit seperti ini lalu masukkan filling coklatnya sebenarnya bisa menggunakan spuit yang untuk kue sus itu ya yang ada bagian panjangnya tapi karena aku gak ada jadi aku lubangi dulu menggunakan sumpit baru aku beri filling coklat seperti ini ini boleh menggunakan selai stroberi ataupun selai blueberry sesuaikan dengan selera masing-masing untuk satu resep ini menghasilkan 29 peaches ukurannya lumayan ya teman-teman ini gak terlalu kecil hasilnya seperti ini dimakan itu lumer banget coklatnya dan ini beneran empuk banget ini wajib banget dicoba karena beneran rasanya itu enak lumer dan empuk banget cocok untuk ide bakulan buat yang sudah ricook jangan lupa tak ke instagram aku dan jangan lupa like, komen dan subscribe dan share ke media sosial yang kalian punya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati